hai oke selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat turis wanji channel dimanapun sahabat berada semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan dalam mencari reseki dan berkah untuk resekinya sahabat ya amin amin ya robbal alamin Oke jadi di konten pagi ini sahabat saya akan menginfokan tentang pakan domba yang sudah menguning seperti ini sahabat ya jadi rumput-rumput yang saya kasihkan ke domba ini adalah rumput-rumput yang sudah tiga harian sahabat ya jadi yang awalnya rumput ini hijau tapi karena sudah tiga hari jadinya itu agak kekuning-kuningan sahabat ya bahkan ada sebagian yang sudah keras atau sudah kering sahabat ya tentunya tapi untuk domba-domba ini masih lahap sekali makannya sahabat kenapa bisa begini kenapa dombanya masih mau makan yang kering-kering seperti ini jadi sebelum kita lanjut ke videonya buat sahabat yang belum subscribe silahkan bisa di subscribe dulu tombol merahnya sahabat ya dan jangan lupa untuk selalu menyalakan loncengnya setiap kali sahabat mensubscribe channel ini sahabat ya jadi sehabis di subscribe pastikan loncengnya sudah menyala supaya saat Rizwanji channel nanti mengupload video terbaru sahabat adalah yang pertama yang akan mendapatkan notifikasi video terbaru tersebut jadi disini saya mempunyai sebuah botol kecil sahabat ya ini adalah botol biasa yang spray itu sahabat ya yang mana botol ini sudah saya isi dengan larutan ajaib sahabat ya menurut saya jadi kemungkinan ketika sahabat memakai ramuan ini itu biasanya selang beberapa kali pemakaian dua atau tiga kali pengaplikasiannya ada dua sampai tiga kali pengaplikasiannya untuk pakan yang kering seperti ini sahabat ya itu biasanya langsung dombanya beradaptasi sahabat dan untuk ramuannya ini sendiri itu bisa kita bikin sahabat ya dari bahan dapur yang ada di rumah sahabat-sahabat semuanya jadi ini adalah campuran dari garam sahabat ya dan gula sahabat jadi saat sahabat ingin membuat ini pastikan airnya itu direbus dulu sahabat ya perbandingannya untuk air satu gelas itu biasanya saya menambahkan dua satu sampai dua sendok gula pasir maupun garamnya sahabat jadi setelah air mendidih lalu masukkan garam dengan gulanya sahabat kemudian diaduk sampai larut terus didinginkan lalu dimasukkan ke dalam botol spray semacam ini sahabat ya ketika sahabat ingin mengaplikasikannya pastikan rumputnya itu sudah agak kering sahabat ya sehingga setelah domba mau memakannya itu kemungkinan pasti tidak mau atau kurang duyan sahabat ya jadi setelah kita menyemprot seperti ini ke rumputnya seperti ini sahabat ya ses-ses seperti ini ya nanti itu akan dijilati sama dombanya sahabat karena domba ataupun kambing itu biasanya cukup suka sekali dengan asin campur manis sahabat jadi seperti itu sahabat ya dan kemungkinan untuk sahabat ketika mengaplikasiannya itu biasanya tidak langsung mau sahabat ya untuk dombanya ketika memakan rumput-rumput yang sebagian kering semacam ini sahabat karena apa karena biasanya domba itu juga ada yang kurang suka dengan asin sahabat ya atau rasa manis jadi perlu beradaptasi dulu kurang lebihnya sekitar 1 sampai 3 harian sahabat supaya nanti dombanya bisa merasakan larutan yang kita buat tapi untuk mempercepat itu biasanya kalau sahabat sering mencekokki domba dengan air garam ataupun campur gula sahabat ya itu biasanya dombanya cukup antusias sekali untuk langsung memakan pakan yang sudah menguning ini sahabat jadi semacam itu sahabat ya sahabat bisa melihatnya sendiri bahwa larutan ini cukup ampuh sekali untuk untuk menambah nafsu makan dombanya sahabat ya karena kemungkinan kalau saya bisa amati di sini rumput yang kita semprot itu itu akan berasa manis dan asin sahabat tentu seperti komporan yang biasa kita berikan sahabat ya itu kita kasih garam seperti itu jadinya untuk rumput ini sudah pasti rasanya asin dan manis jadi seperti ini sahabat ya sahabat bisa melihatnya sendiri dan ini cukup lahap sekali sahabat dan tipsnya ketika sahabat ingin memberikan pakan yang agak kering seperti ini itu sebaiknya diberikan ketika domba domba benar-benar lapar sahabat oke dan ketika domba benar-benar lapar itu biasanya untuk rumputnya itu walaupun tidak disemprot dengan ini itu biasanya kalau dombanya sudah pernah memakan yang kering-kering itu biasanya cukup antusias sekali sahabat ya untuk memakan rumput meskipun rumputnya sudah kering semacam ini sahabat ya jadi kita sebenarnya tidak perlu lagi melakukan atau menggunakan ramuan ajaib ini sahabat jadi seperti itu sahabat ya nah ini yang kecil ini juga cukup antusias sekali sahabat ya untuk memakan rumput yang kering semacam ini jadi ini bermanfaat sekali untuk sahabat ketika sahabat rumput mempunyai rumput-rumput sisa semacam ini sahabat ya nah ketika domba kita kasih makan rumput itu biasanya ada sisa dan sisanya itu akan mengering seperti ini itu kita bisa memanfaatkannya lagi untuk pakan ulang sahabat nah jadi semacam ini sahabat ya ini untuk betinanya atau indukannya sahabat ya jadi indukannya ini juga lahap sekali sahabat nah jadi untuk ramuan ini sahabat ya itu aman sekali untuk kambing maupun tumba jadi seperti ini sahabat ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat atau bisa diambil manfaatnya dan apabila ada yang kurang bermanfaat bisa sahabat tinggalkan dan ambil yang bermanfaat oke terima kasih untuk konten kali ini saya rasa cukup sampai disini sahabat ya apabila ada salah kata dalam pengucapan maupun dalam pengambilan video yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat Rizwanji semuanya saya minta maaf yang sebesar-besarnya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rizwanji channel nah oke oke lahap sekali ini sahabat selamat menikmati